Oke saatnya kita coba colokan ke listrik dan berhasil booting ya Assalamualaikum ini adalah setopok dengan gejala kerusakan mati total Oke jumpa lagi bersama channel tambah terang Untuk video kali ini saya akan membagikan video tutorial yaitu cangkok power supply setopok Oke langsung aja kita bongkar pertanyaannya mengapa harus dicangkok Karena komponen pengganti alat tersebut masih belum ada di pasaran karena mungkin produk baru Lalu spare part apa sih yang bisa diterapkan sebagai komponen pengganti Ikuti saja terus videonya Terlebih dahulu kita harus melakukan pengecekan terhadap tegangan-tegangan Apakah sudah pada nilai yang normal untuk setopok biasanya tegangannya 5V Kita ukur di dioda bagian sekunder ya Biasanya hanya ada satu dioda Kalau yang ini adalah bagian primer yaitu terdapat tegangan 400V Hilangnya tegangan 5V itu disebabkan karena apa Untuk memastikannya apakah karena cosplay atau bukan Kita ukur dengan ground Posisi tester di ohm 10 ohm x 1 ohm Kalau tidak ada yang cosplay itu menandakan bahwa bagian primer ini belum bekerja Mungkin disebabkan ada komponen Salah satu komponen yang mati Setelah dilakukan pengukuran ternyata tegangan tinggi masuk Secara fisik memang bagian primer terlihat bagus semua ya Disini saya dapat simpulkan bahwa IC utamanya bagian power supply lah yang mati Oke langsung aja kita ganti Berhubung spare partnya belum ada di pasaran Jadi saya melakukannya Dengan dimodifikasi saja Yaitu menggunakan yang biasa kita untuk menge-charge HP Pernah juga saya melakukan motivasi menggunakan garco Tapi ada yang berhasil Dan juga ada yang tidak Kita gunakan cesan yang ini saja Yang kelihatannya masih bagus Sebenarnya cara ini bisa juga dilakukan Atau dipasang cesannya di luar Tetapi supaya kelihatan lebih rapi Kita pasang saja di dalam setopoknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian plus dari cesan Bagian plus dari cesan Kita bisa langsung dihubungkan dengan dioda bagian kadoda Jadi tanpa harus membongkar Jadi tanpa harus membongkar mainboard dari setopok Bagian plus yang ini ya Dari elko yang tidak ada tanda stripnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk bagian main kita bisa pasang kadper Di bagian elko yang ada tanda stripnya Kita langsung ke bodi mana saja Yang penting terhubung Terima kasih telah menonton! 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 Sekiranya video ini bermanfaat dan ingin melihat video-video bermanfaat lainnya Silahkan tekan tombol like dan subscribe! Terima kasih.